Intro Menteri Sosial Kofifa Indra Parawansa meluncurkan program elektronik Warung Gotong Royong atau E-Warung Kelopok Usaha Bersama Ekonomi Program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Riosilip, Kabupaten Bangka Provinsi Kulauan Bangka Belitung Peluncuran E-Warung dilaksanakan serentak dengan layanan bantuan sosial non-tunai PKH Kube, Rumah Tindak Layak Kuni serta Sarana dan Prasarana Lingkungan pada Rabu Pagi 15 April 2017 Selain itu dilakukan pula peluncuran program pemerintah Kabupaten Bangka terkait layanan di bidang sosial yaitu program Bansos PKH non-tunai bekerjasama dengan perbankan bertujuan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif Selain Mensos, hadir pula Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Z.A. Dulung Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kemensos Naziharto Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Kus Wiyoto Sekedar Provinsi Kulauan Bangka Belitungian Megawandi serta Bupati Bangka Termizi Saat Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan layanan sosial seperti Kartu Keluarga Sejatera atau KKS kepada 10 penerima manfaat Bantuan Ewarung kepada PKH dan Kube Sarling dan Rutilahu Demikian pula dengan program Pemkat Bangka diserahkan bantuan kepada anak PKH berprestasi Program Perburuan Anak Potus Sekolah atau Buna Tuk Selah Perburuan Ibu Hamil Beresiko Tinggi atau Bumil Resti serta Perburuan Orang Tua Hidup Sendiri atau Buratu Kiri Selain itu dilakukan penandatanganan prastasi keserasian sosial Menteri Sosial Kofifah Indra Parawansa mengatakan program Ewarung merupakan layanan non-tunai yang hanya bisa dikonversi dalam bentuk bahan pangan seperti beras gula pasir minyak goreng dan tepung terigu Setiap penerima Bansos bisa datang langsung ke Ewarung untuk belanja kebutuhan pokok sesuai dengan yang terdapat pada kartu Bansos mengapresiasi program Perburuan Anak Potus Sekolah atau Buna Tuk Selah dan Perburuan Ibu Hamil Resiko Tinggi atau Bumil Resti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Keputusan Bangka Program Bunak Tusla merupakan penjaringan anak potus sekolah untuk disekolahkan pada pendidikan non-formal tanpa dipungut biaya apapun Sedangkan Bumil Resti untuk menjaring dan memberikan perlakuan medis memadai kepada ibu hamil berisiko tinggi dari kemilan pertama hingga melahirkan Terus saya temukan Perburuan Putus Sekolah ternyata perjalanan 2 tahun lebih jadi Menteri Sosial ketemunya di Kabupaten Bangka Khusus Perburuan Putus Sekolah semua boleh melakukan Tapi khusus Perburuan Ibu Hamil berisiko tinggi hanya oleh kader perempuan Saya tidak ingin ini berisiko lebih tinggi Pak Bupati Sedangkan Sekretaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Yan Megawani S.H.M.S.I. mengakui Bangka Belitung mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang lamban kurun 6 tahun terakhir Sebab itu lanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui intervensi pembangunan bidang sosial antara lain melalui program Satam Emas Angka pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu di tahun 2016 itu 4,11% jadi memang dalam 6 tahun terakhir kami mengalami perlambatan angka pertumbuhan ekonomi kalau nanti dibanding dengan angka beliat inflasi yang cukup tinggi jadi saya kira kita harus memang sungguh-sungguh ke depan mengintervensi masalah-masalah seperti ini Bupati Bangka Termisa dalam sambutan pengantarnya memampatkan program-program sosial dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan perlindungan sosial diketahui Pemkap Bangka menetapkan program pembangunan bidang sosial melalui program perburuan anak putus sekolah atau Bunak Tuslah program ibu hamil bersekut tinggi atau bumil resti perburuan orang tua hidup sendiri atau burat tuh kiri serta sedekah 500 rupiah sehari atau semari Usai kegiatan mensos dan rombongan disugi hidangan nganggung sepitus dulang di balai desa setempat Dari Riau Silib Kabupaten Bangka Ismail Muridan Biru Humas dan Protokol melaporkan untuk warta Bangka Belitung Terima kasih Terima kasih.